Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semuanya Pada pertemuan kali ini materi yang akan kita bahas adalah stack Nah stack itu apa? Stack itu disebut juga dengan tumpukan Ada dua macam stack Single stack dan double stack Nah untuk pembahasan kali ini yang akan kita bahas adalah single stack Nah seperti yang sudah disebutkan di awal ya Stack itu disebut juga dengan tumpukan Nah kalau kita ilustrasikan ya Stack itu ibaratnya seperti tumpukan buku di dalam sebuah kotak Jadi buku yang pertama kita masukkan ke dalam kotak ya Atau yang biasa disebut dengan pus ya Pusitu apa nanti kita bahas ya Nah buku yang pertama itu Kalau kita masukkan ke dalam kotak berarti posisinya ada di yang paling bawah Tapi posisi yang paling atas itu Itu buku yang pertama kita masukkan Nah kemudian buku yang kedua kalau kita masukkan ya Berarti top atau posisi yang paling atas itu adalah buku yang nomor 2 Nah kemudian selanjutnya kalau misalnya kita masukkan buku yang ketiga ya Tadi ya atau yang disebut istilahnya kalau di stack itu pus ya Itu posisinya yang paling atas itu berarti buku yang nomor 3 Nah kemudian kalau kita masukkan lagi buku yang keempat Berarti posisinya yang paling atas itu buku yang keempat Jadi kalau stack itu kita gambarkan ya Seperti tumpukan buku yang ada di dalam kotak Nah kalau kita mau mengeluarkan buku Tumpukan buku itu ya satu persatu Berarti kita ambil buku yang paling atas Jadi kalau kita ambil buku yang pertama itu berarti buku yang nomor 4 Atau istilahnya kalau di stack itu namanya pop Jadi kalau misalnya kita ambil buku yang nomor 4 ya Kita posisi yang paling atas itu berarti buku yang nomor 3 Jadi stack itu diilustrasikan seperti itu ya Seperti tumpukan buku di dalam sebuah kotak Nah dalam struktur stack digunakan istilah yang tadi sudah disampaikan Ada yang namanya push sama pop Nah push itu bisa diartikan sebagai simpan atau masuk Atau insert ya di istilah di bahasa pemograman ya Nama insert ya Atau bisa juga diartikan sebagai tulis ya Nah untuk pop itu sendiri ya diartikan sebagai ambil ya Atau keluar ya atau dilet ya Atau baca atau hapus Jadi kalau pop ini berarti seperti tadi ya Jadi kalau pop ini ya seperti ilustrasi tumpukan buku tadi ya Nah kalau kita mau mengambil salah satu buku dari tumpukan yang tadi ya Berarti istilahnya itu pop Nah stack itu bisa diimplementasikan menggunakan array satu dimensi Atau pun array dua dimensi Nah contoh disini ilustrasinya menggunakan array satu dimensi Nah bagaimana penerapan single stack di dalam algoritma dan struktur data Nah stack ini dapat diimplementasikan hanya menggunakan array ya Nah ilustrasinya sebagai berikut Contoh misalnya disini ada array ya Dengan 10 tempat ya Atau elemen ya Nah array disini dinamakan S ya Nah disini ada 10 tempat ya Nah seperti yang sudah dibahas pada materi array ya Array itu ada penamaannya ya Atau yang disebut juga dengan indeks ya Nah indeksnya itu dimulai dari 0 Jadi kalau misalnya ada 10 tempat berarti indeks yang terakhir itu adalah 9 Karena indeksnya dimulai dari 0 Nah contoh berikut ini Sudah ada 4 buah nilai di dalam satu array Nah berarti posisi yang paling atas itu ya Atau paling terakhir ya Itu ada di indeks ke 3 Karena itu tadi ya Indeksnya itu dimulai dari 0 Nah disini contohnya sudah ada 4 buah nilai ya Berarti posisi yang terakhir itu ada di indeks ke 3 ya Jadi atas ya Ini kita namakan Boleh top ya Ini sebenarnya terserah ya Tapi disini contohnya Kita namakan supaya dampaknya itu top ya Top ya Top yang paling atas Nah kalau kita implementasikan Contohnya ke dalam bahasa pemrogramasi plus plus ya Untuk pendeklarasian variable ya Disini kan ada variable array Kemudian top ini kita Sebut juga sebagai variable ya Disini ada X ya Disini ada X yang belum diketahui nilainya berapa nanti ya Yang nanti akan di offer ke array Nah ini contoh pendeklarasiannya ya Kebetulan disini yang kita mau Tampung di variable array itu ya Datanya yang tipenya Integer ya Jadi disini ada variable n yang kita kasih nilai 10 ya Artinya nanti Variable array itu ya Bisa menampung 10 nilai Kemudian ada Pendeklarasian Variable top dan X Bagaimana algoritmanya kalau misalnya X itu ada nilainya ya Misalnya X itu nilainya 15 ya Kita mau masukkan ke dalam array ini ya Berarti Nilai 15 itu Posisinya ada di Indeks ke 4 Jadi ada Sekali lagi ya Jadi misalnya contoh Ada nilai Di dalam Variable X Nilainya 15 Kita mau masukin ke dalam Array ini ya Berarti Posisi Posisi Nilai nanti yang ada di X itu ya Nilai 15 itu Berarti posisinya ada di Indeks ke 4 Nah Algoritmanya seperti apa Berarti Ini saya contohkan ya Berarti Algoritmanya itu Kalau kita mau masukkan ke dalam Variable Array S ini ya Istilahnya Push ya Push itu contohnya seperti ini Kita Tambahkan dulu topnya Top sama dengan Top ditambah 1 Ini yang pertama kali Kita tulis ya Karena apa Karena sekarang Top ini posisinya ada di Indeks ke 3 Nah Kalau misalnya mau ke Indeks ke 4 ya Mau menggeser posisi Ke indeks ke 4 Berarti Topnya itu harus ditambah 1 Begitu ya Nah disini kan topnya 3 Berarti 3 ditambah 1 4 Berarti nanti Hasil penjumlahan dari Top ditambah 1 itu ya 4 itu hasilnya nanti Ditambah ke Top Nah Sekarang posisi Nilai yang kita mau Masukkan itu ada di S Ke 4 Berarti itu ya Berarti kita Tulisnya seperti ini S Top Kenapa top Karena tadi top itu Nilainya 4 ya Berarti Bisa diartikan S itu S Dengan indeks Yang ke 4 Seperti itu ya Kemudian Sama dengan X Nah tadi kita sudah Sepakat ya X itu Nilainya 15 ya Berarti nanti disini X nilainya Berarti X nilainya 15 Atau bisa juga kita Kasih nilai aja disini ya X sama dengan 15 Nah kemudian Algoritmanya Jadinya seperti ini ya Jadi disini X Dikasih nilai 15 ya Kemudian Top Top sama dengan top Ditambah 1 3 ditambah 1 Sama dengan 4 ya 4 ditampung ke top X nya 15 Ditampung ke Variable Array Variable S ini ya Variable Array Topnya 4 Berarti S 4 4 itu posisinya ada disini Berarti nanti disini Nilai 15 nya posisinya ada disini Jadi seperti itu Algoritmanya ya Nah untuk Memasukkan nilai Berikutnya Di posisi Index ke 5 ya Algoritmanya Selanjutnya Seperti ini Sama ya Oke itu Contoh bagaimana Memasukkan Sebuah nilai Kedalam Variable Array Atau yang istilah Di stack itu Push Nah proses pada stack itu Ada nilai awal Seperti halnya Perulangan ya Di pertemuan lalu Sudah kita bahas Ada nilai awal Inisialisasi Kemudian tadi ada Yang namanya Push sama pop ya Tadi sudah Dijelaskan ya Push itu insert ya Jadi Kalau kita Lihat contoh tadi Kalau kita terapkan Push itu Yaitu Penjumlahan ya Jadi Contohnya tadi Top Sementara top Ditambah satu Itu maksud Pushnya Nah kalau Pop ini ya Kebalikannya Berarti Kalau kita terapkan Top sama dengan Top Dikurangi satu Itu Ngambil ya Dilate ya Kalau istilah di Bahasa pemograman itu Dilate Yang ambil Istilah lain Keluar Ambil Baca Atau Hapus Nah untuk proses Awalnya Pendeklarasi Seperti ini ya Top sama dengan Min Satu Ini Dikasi nilai Awal Jadi Posisi yang Paling atas itu Sekarang ada di Di sini ya Kalau kita Ilustrasikan Nah kalau misalnya Saya mau Push Nilai yang ada Di Variable X Misalnya itu tadi ya Misalnya nilainya 15 ya Berarti Penulisan Algoritmanya Seperti itu tadi ya Yang sudah Kita bahas Seperti ini Ini Nanti Kalau kita Kalau kita Lihat Dari contoh Berikut ini ya Posisi nilai 15 ini Nanti ya Posisinya ada Di Indeks ke 0 ya Kalau kita lihat Contoh yang berikut ini ya Nah kalau dijelaskan Jadinya seperti ini Ya misalnya disini X ini nilainya 15 ya Kemudian top Sama dengan top Ditambah 1 Kalau kita lihat disini Top ini kan Min 1 ya Min 1 ditambah 1 Itu 0 ya S Indeksnya yang ke 0 ya Berarti posisinya Nanti disini X ini kan Nilainya 5 Berarti 15 ya Berarti 15 nanti Di Oper ke Variable X Dengan indeks Yang ke 0 Berarti nanti Posisi 15 itu Ada disini Nah ini sebenarnya Ya itu tadi ya Positif ya Pengisian algoritmanya Seperti ini ya Jadi tergantung Nanti Kondisi dari Arayanya itu Kayak apa Kalau contoh yang ini kan Posisinya masih kosong ya Berarti ya topnya itu Min 1 Karena udah dikasih nilai Apa Nilai awal Ya Nah ini juga bisa diterapkan Ke Contoh Aray yang tadi Yang ini ya Ini bisa diterapkan juga Tergantung dari Nilai topnya itu Berapa ya Kalau misalnya Contoh disini Topnya 3 Berarti ya 3 Ditambah 1 4 Jadi ini bisa diterapkan Untuk Memasukkan nilai ya Ke dalam Sebuah Ray Oke ini Ilustrasi berikutnya ya Bagaimana Memasukkan nilai Ke dalam Sebuah Variable Array ya Oke disini Contohnya sama Seperti tadi ya Bagaimana Memasukkan nilai Ke dalam suatu Stack Nah contohnya disini Sudah ada Empat buah nilai ya Nah disini ada Variable X yang nilainya 15 Nah ini mau dipush Ke Stack ya Nah posisi yang Paling atas itu Ada di Index ke 3 ya Nah kalau sudah Dimasukkan ya Nilai 15 ini Kedalam stack ini ya Nanti hasilnya Jadinya seperti ini ya Top itu Posisinya ada di Index ke 4 X itu tetap Ya ada nilainya ya 15 Tapi Nanda 15 ini juga nanti Akan ditampung ke Variable Ray yang Indexnya ke 4 Kalau kita Lihat ya Posisi top itu Ada di Index ke 4 Nah supaya nanti Hasilnya seperti yang Ada di bawah ini ya Algoritma yang benar itu Yang mana Yang A, B, C, atau D Nah ini bisa kita cek Satu-satu ya Algoritma mana yang benar Sebenarnya tadi sudah Kita bahas ya Oke kita cek Algoritma yang Poin A ya Top Sama dengan top Ditambah 1 Topnya itu berapa Topnya itu kan 3 ya Berarti 3 ditambah 1 4 ya 4 itu ditampung ke Variable top Nah kemudian kalau ini sudah Di eksekusi Nah berikutnya adalah Baris yang bawah Nah yang bawah ini S Nah dengan index Top ya Top ini kan tadi 4 ya Berarti S dengan index ke 4 Sama dengan X Nah X ini kan Delainya 15 ya Nah berarti 15 ditampung Ke variable S tadi ya S Ke variable S dengan index Yang ke 4 Berarti nanti posisinya ada di sini Ini 15 Jadi hasilnya nanti ya seperti ini Berarti yang Poin A ini ya Algoritma yang Poin A ini Sudah benar ya Nah kalau misalnya kita cek Yang Algoritma Poin B ini Benar atau salah ya Kalau kita lihat disini S ya Index ke top Top ini kan 3 ya Top ini kan di index yang ketiga ya Berarti S di index yang ketiga Sama dengan X Nah berarti nilai yang ada di X ini ya Ketampung di variable S ya Dengan index yang ketiga Berarti di sini Berarti nanti 10 ini ya Ketimpa ya Sama nilai 15 Kemudian top sama dengan top ditambah 1 Kalau topnya ini benar Tapi kalau Pengoporan datanya ini salah Ya Jadi ya nanti posisinya ya Kalau sudah di push nilainya itu 25 12 17 15 Itu kan salah ya Karena gak sesuai sama ya Contoh berikut ya Kalau misalnya sudah Di push itu Posisinya seperti ini harusnya 25 12 17 10 15 Berarti Algoritma yang di point P ini salah Jadi yang benar itu Algoritma yang di point A Nah untuk ngecek Algoritma yang point C dan D itu Silahkan anda cek sendiri ya Nanti kalau dijalankan Algoritma yang point C ini Hasilnya seperti apa Sesuai gak dengan Hasil dari contoh berikut Oke disini ada contoh lain Untuk yang benar itu yang mana ya Disini ada Indruksi point A sama point B Nah kalau kita lihat disini Maksud dari contoh ini ya Maunya Nilai yang ada di X itu Ditampung ke Variable A dengan indeks yang ketiga Nah kalau kita lihat yang benar ya Indruksi yang point A ya Nah ini kalau instruksi yang ini dijalankan Ini malah kebalikannya ya Jadi malah Nilai yang ada di Variable A indeks ketiga itu Malah Kita offer ke variable X Itu malah kebalik ya Jadi Nah kalau kita lihat dari panah ini kan Maunya Nilai yang ada di variable X itu Mau ditampung ke Variable A dengan indeks ketiga Oke untuk algoritma dasar Push itu Disini ada beberapa cara ya Bisa menggunakan top sama dengan top Ditambah 1 ya Dan S Ini bukan topnya Nanti indeksnya keberapa Sama dengan X Oke Push Atau bisa juga top Plus sama dengan 1 Ini artinya sama dengan top Sama dengan top ditambah 1 Ini juga top plus plus Artinya sama seperti top Sama dengan top ditambah 1 Atau bisa juga seperti ini ya Jadi yang ini lebih simple lagi Hanya satu Satu baris instruksi ya Variable S Top plus plus ya Sama dengan X Ini artinya sama ya Sama seperti top Sama dengan top ditambah 1 Oke ini saja Pembahasan materi Stack yang untuk Pushnya ya Nah untuk Pembahasan topnya Akan kita lanjutkan Pada pertemuan berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih